Kita tidak tahu Seberapa besar nilai daripada ganjaran yang Allah berikan Seberapa keuntungan yang akan kita raih dengan bacaan Al-Quran kita Saat ini mungkin kita belum merasakan Tapi nanti ketika kita sudah pindah dari alam dunia Pindah ke alam akhirat Saat itu kita baru melihat dengan mata kepala kita Al-yawmu amal dunal hishab Hari ini tempat manusia beramal Belum ada hishab dari Allah Tapi nanti di akhirat Tempat hishab daripada amal Tempat perhitungan amal Dan kita tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan amal Tidak ada kesempatan Maka orang-orang yang malas membaca Al-Quran Orang-orang yang malas belajar Al-Quran Maka dia akan menyesal Dia akan menyesal Sedangkan penyesalan di akhirat Sama sekali tidak ada gunanya Maka mumpung kita masih hidup di dunia Jangan sampai kita buta dengan Al-Quran Siapa orang yang buta dengan Al-Quran di dunia ini Nanti di akhirat Dimahsarkan oleh Allah Dalam keadaan buta matanya Siapa yang buta dengan Al-Quran Lari daripada peringatan Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Nanti di akhirat Akan butakan mata dia Dulu saat di dunia Aku datangkan Al-Quran kepada kamu Aku kirim Nabi Rasul Membawa Al-Quran Untuk membimbing hidupmu Fanasi taha Kau lupakan Kau butakan matamu daripada Al-Quran Maka rasakan Hari ini pun aku akan melupakan kamu Ini adalah malapetaka yang besar Ini adalah musibah yang besar Ketika seseorang hamba buta dengan Al-Quran Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan butakan dia di akhirat nanti Maka bacalah Al-Quran Bawalah Al-Quran Cintailah Al-Quran Pelajarilah Al-Quran Karena dia akan membela kita Dimanapun kita berada Ikra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal kiyamah Syafi'an li'ashabi Bacalah Al-Quran Karena dia nanti akan datang di hari kiamat Memberikan syafaat bagi pembacanya Dia akan membela kita Menyelamatkan kita Menerangi kubur kita Menonton kita Saat kita membutuhkan pertolongan di akhirat nanti Yang mana hari itu Tidak ada pertolongan Kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang cinta dengan Al-Quran Orang-orang yang mau belajar Al-Quran Subhanallah Dia akan menemukan pembinaan Dia akan menemukan ketenangan Dia akan menemukan keselamatan Kesuksesan Kejayaan Kenapa? Karena Al-Quran akan mendampingi dia terus Sampai dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran akan terus mendampingi dia Sampai dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yukadu li ahli Al-Quran Ikra' Wartaki Warattil Kama turattil Fid dunya Fa'inna manzilaka Inda akhiri ayatin Takra'uha Bacalah Bacalah Dan naiklah kau Terus naik Naik Bacalah Dan naiklah kau Terus naik Warattil Kama turattil Fid dunya Dan bacalah Al-Quran Dengan tartil Sebagaimana kau baca Al-Quran Dengan tartil Di dunya Fa'inna manzilaka Karena sesungguhnya tempatmu nanti Inda akhiri ayatin Takra'uha Di akhir ayat mana Yang kau baca Saat kau hidup Di dunya Subhanallah Beruntunglah Seseorang yang di masa hidupnya Senantiasa membaca Al-Quran Kenapa Karena Al-Quran akan mendampingi dia Al-Quran akan membela dia Al-Quran akan menyelamatkan dia Bukan hanya di dunia Tapi sampai di akhirat nanti Siapa yang ingin dunia Hendaklah dia belajar Al-Quran Dan barang siapa yang ingin Selamat di akhirat Hendaklah dia belajar Al-Quran Dan siapa yang ingin Kedua-duanya Tidak bisa dia dapatkan Kecuali dengan belajar Al-Quran Mana mungkin Seseorang akan selamat Tanpa Al-Quran Mana mungkin Seseorang akan kembali Dengan selamat Diridai oleh Allah Tanpa Al-Quran Tidak mungkin Tidak mungkin Karena Al-Quran itu Kalamullah Innakum la tarji'una ila Allah Bishai'in afdol Mimma karaja minhu Ya'ni Al-Quran Innakum la tarji'una ila Allah Bishai'in afdol Mimma karaja minhu Ya'ni Al-Quran Kata Nabi SAW Sesungguhnya Kalian semua ini Tidak akan mungkin Kembali kepada Allah Dalam keadaan selamat Sesungguhnya Kalian semua ini Tidak mungkin Kembali kepada Allah Dalam keadaan sukses Selamat Aman Kecuali dengan sesuatu Yang keluar darinya Yaitu Al-Quran Kecuali dengan sesuatu Yang keluar dari Allah Yaitu Al-Quran Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa Kita tidak akan pernah selamat Kita tidak akan pernah diridai oleh Allah Kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah Dalam keadaan menyenangkan Kecuali kita Kembali dengan membawa Sesuatu Yang paling berharga Yang paling dicintai oleh Allah Yang keluar darinya Yaitu Al-Quran Maka tidak ada alasan Tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak belajar Al-Quran Tidak ada alasan Apa alasannya Tidak ada gurunya Ustaz Tidak mungkin Dimana-mana ada guru Al-Quran Bahkan guru-guru Al-Quran Dengan cuma-cuma Mereka siap mengajarkan Al-Quran Tidak ada kitabnya Ustaz Tidak mungkin Dimana-mana Ada kitab Al-Quran Dan andaikan Kitab Al-Quran itu Sudah musnah Di dunia ini Tetap Al-Quran Tidak akan mungkin Bisa dipalsukan Kenapa? Karena Lafad-lafad Al-Quran Ada di dalam hati-hati umat Islam Ada di dalam kepala-kepala umat Islam Ada di dalam orang-orang yang hafizul Al-Quran Mereka telah menghafal Al-Quran Jadi Al-Quran tetap terjaga sampai Akhirat nanti Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak belajar Al-Quran Kita harus belajar Apalagi anak-anak kita Kalau seorang ibu Seorang ayah Punya anak yang hafal Al-Quran Subhanallah Keuntungan yang sangat besar Keuntungan yang luar biasa Yang akan menolong dia Memberikan kemuliaan kepada dia Sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang membaca Al-Quran Dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran Kedua orang tuanya dipakaikan Mahkota oleh Allah Dipakaikan mahkota di akhirat nanti Cahaya mahkota itu lebih terang dari sinar matahari Coba bayangkan bagaimana untungnya Bagaimana mulianya orang tersebut Itu bukan gara-gara amalan dia Bukan gara-gara bacaan dia Tapi amalan anaknya Bacaan anaknya Karena anak itu didikan dia Anak itu hasil jerih payah dia Dididik, dibina, diajarin Subhanallah Sampai menjadi seorang yang hafal Al-Quran Berakhlak mulia Berkepribadian yang baik Mengamalkan agama dalam hidupnya Berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW Maka ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah Kedua orang tuanya dipakaikan mahkota Cahaya mahkota itu lebih terang Daripada sinar-sinar matahari Siapa yang tidak ingin Siapa yang tidak ingin Siapa yang tidak ingin dengan kemuliaan ini Semua kita pasti ingin Maka jangan sampai terlepas Anak-anak kita Untuk terus mempelajari Al-Quran Untuk terus menghafal Al-Quran Sampai kita punya keturungan Seorang Hafizul Quran InsyaAllah Kalau kita niat Kalau kita minta kepada Allah Tidak ada yang tidak mungkin Allah SWT pasti akan kabulkan doa kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.